Di tahun 2020, sebelum meninggalkan Barcelona untuk bergabung ke PSG saat masa kontraknya habis, Lionel Messi juga sempat mengutarakan keinginannya untuk hengkang dari Barcelona. Masalah internal yang tak ada habisnya di tim Barca di bawah kepemimpinan Bartomeu, membuat Messi jengah hingga mengirimkan sebuah fax yang berisikan klausul pelepasannya. Menariknya, Messi dilaporkan telah menghubungi Pep Guardiola untuk reuni bersama mantan pelatihnya tersebut di Manchester City. Tapi tunggu, mengapa keinginan itu urung terlaksana? Inilah cerita selengkapnya. Keinginan Messi Hengkang Pada bulan Agustus 2020 silam, keributan besar sempat membuat sorotan tajam mengarah ke tim Catalan Barcelona. Bagaimana tidak, super mega bintang mereka yang juga dikenal sebagai ikon Barca Lionel Messi, diketahui telah mengirimkan fax atau surat pelepasan kepada kubu Barcelona. Messi mengkonfirmasi kepada tim soal keinginan untuk pergi dengan mengaktifkan klausul kontrak pelepasan. Keinginan Messi Hengkang itu sendiri tak terlepas dari berbagai masalah internal di manajemen Barca yang dipimpin oleh Bartomeu saat itu. Hubungan Messi dengan presiden tim tak begitu harmonis saat Messi menilai sang presiden tak menepati janjinya. Baik soal transfer pemain atau bagaimana manajemen fokus untuk membangun kekuatan di Barca. Menghubungi Pep Guardiola Keinginan Messi Hengkang itu selanjutnya membuat Leo Messi dilaporkan telah menghubungi mantan manajernya Pep Guardiola, yang tengah menjadi pos di squad Manchester City. Menurut laporan dari Daily Star, reporter Spanyol Safi Campos memberi tahu kepada Radio Cataluña, bahwa Messi sudah berbicara dengan Guardiola dalam beberapa hari terakhir. Messi sangat ingin berkompetisi di level sepak bola atas, dan City jelas punya kemampuan finansial untuk membayar Messi dari Barcelona, yang kala itu hanya memiliki kontrak kurang dari satu tahun. Beberapa hari lalu, Messi menghubungi Guardiola untuk bergabung dengan Manchester City. Dia ingin pergi untuk terus memenangkan gelar sepak bola kelas atas. Permindahan itu sangat mungkin karena City memiliki 300 juta euro untuk dibelanjakan, guna menambah bala bantuan. Ujar Safi Campos menjelaskan soal telepon yang dilakukan Messi ke Pep Guardiola. Meski memiliki peluang besar untuk mendatangkan Messi, terlebih setelah Messi mengutarakan keinginannya untuk bereoni dengan mantan pelatihnya tersebut, Pep dilaporkan menolak keinginan Messi itu. Ayah dari Pep Guardiola, Valenti, saat itu menjelaskan, jika Pep menolak Messi karena tak ingin mengkhianati Barcelona. Tidak ada klub di dunia yang tidak ingin memiliki Messi. Saya melihatnya bermain pada usia 12 atau 13 tahun dan saya kagum. Dia luar biasa pada level itu. Hanya ada sedikit pemain seperti Messi dan saya yakin Pep tidak akan menyukai dia di City. Pep selalu melihat Messi sebagai yang terbaik, tetapi saat dia bermain di Barcelona. Ujar Fianti menjelaskan. Di musim panas 2021 sendiri, sebelum Messi hengkang ke PAG, Pep Guardiola akhirnya menjelaskan langsung alasan dia tidak akan merekrut Messi. Pelatih City tersebut menjelaskan jika Messi adalah Barcelona dan tak akan pergi dari tim Catalan, meski pada akhirnya Messi justru hengkang ke PAG. Messi tak ingin melawan Barcelona di pengadilan Selain karena Pep Guardiola tidak ingin mengambil Messi dari Barcelona, penyebab lain dari batalnya Messi hengkang dari Barcelona adalah karena Messi tak ingin melawan Barca melalui jalur hukum. Seperti diketahui, pengaktifan klausul yang dilakukan Messi memungkinkan ia bebas pergi dari Barcelona, meski kontraknya masih tersisa hingga 2021. Tapi di sisi lain, Martomeu benar-benar tak ingin membiarkan Messi pergi. Saat itu mereka mengatakan, Messi tidak bisa memutuskan secara sepihak karena masih terikat kontrak hingga 2021. Klausul yang coba diaktifkan Messi disebut pihak Barca sudah tidak berlaku atau kadaluarsa, karena Messi baru memberitahu ingin hengkang pada Agustus 2020. Sementara, batas pengaktifan klausul itu jatuh tempo pada Juni. Sederhananya, Barcelona ingin Messi bertahan. Perkara kontrak ini bisa saja berakhir atau diselesaikan di meja hijau pengadilan jika Messi ingin ngotak pergi dari Barcelona. Namun, sebagaimana dilaporkan Marka, Messi memilih untuk tidak mengambil langkah itu. Messi diakini tidak ingin meninggalkan Barcelona melalui pertarungan hukum, yang akan membuat hubungan dengan tim Barca yang telah terbangun sangat lama menjadi rusak. Ya, atas dasar cerita tadi, Messi pada akhirnya bertahan hingga akhir musim 2020-2021. Tapi sayang, kebersamaan Barca dan Messi pada akhirnya harus sirna di akhir musim tersebut. Setelah presiden baru Barca, Laporta gagal memperpanjang kontrak Messi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tapi, sial bagi Pep Guardiola, alih-alih menolak Messi karena ingin melihat Messi bertahan di Barcelona, PAG justru akhirnya berhasil merayu Messi untuk berlabuh di kota Paris setelahnya. Ya, jadi itulah cerita bagaimana Messi pernah menghubungi Pep untuk bergabung ke Manchester City. Yang sayangnya gagal terjadi sebelum akhirnya Messi hengkang ke PAG. Terima kasih telah menonton!